permisi numpang lewat permisi numpang lewat tuh guys kayak istana banget guys ya ini kayak istana banget megah asli megah banget guys disini coba kalian lihat dari jauh sana ada makan nih sih di atas ya ini merik banget guys seperti makam yang ditaruh di atas guys kayaknya gue gak usah masuk guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya di channel berusukan tv guys jadi malam ini saya mau berusukan lagi guys nih lokasi pemakaman cina guys jadi sini banyak mitosnya guys banyak yang terjadi kejadian yang sangat di luar nalar gitu yang di luar nalar saya juga penasaran nih jadi pokoknya saksikan terus sampai selesai hanya di blusukan tv go guys oke guys malam ini ini sekitar pukul 11 malam saya juga dapat informasi nih guys dari temen temen katanya disini mitosnya nih guys sering ada kejadian yang di luar nalar saya juga gak terbiasa juga guys untuk eksplor di pemakaman pemakan kayak gini karena kenapa ya di santu di samping kurang ini sama gimana ya maksudnya tuh kayak ada bangunan gitu guys tapi saya juga penasaran gini guys saya juga penasaran sebenernya gimana gitu ada kejadian apa disini ini persis di deket jalan ya guys jadi mohon maaf kalau ada suara 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 dari karena emang deket banget guys di jalan dan ini mitosnya guys ada seorang yang babat cukup yang ngarit cukup gitu guys tau kan kalian jadi yang udah cukup itu disini seperti menantang gitu guys menantang bahwa dia tidak takut gitu saya juga kurang ini guys ya ceritanya nanti saya mau tanya-tanya barangkali disini ada warga yang bisa ditanya gitu guys tentang informasi yang jelasnya gitu guys ya orang tersebut katanya meninggal gitu guys ya ini seperti pemakaman-pemakaman sinai pada umumnya lah guys ya cuman hanya seperti ini dan ini emang luas banget guys kesana suasananya itu sangat mencekam guys menurut saya saya juga baru pertama nih guys mengeksplor di tempat-tempat seperti ini di pemakaman karena saya sebelumnya cuman di gedung-gedung yang terbengkalai rumah terbengkalai guys ini luas banget loh guys jadi informasinya juga banyak kalau malam minggu itu anak-anak muda yang disini guys makanya saya nggak mengambil hari minggu ya guys saya mengambil di hari hari biasanya saja karena kurang etis juga guys ya kalau saya ketemu sama yang lagi pacaran gitu guys jadi begini guys nih suasana malamnya permisi Assalamualaikum Assalamualaikum gue permisi dulu guys ya disini gue nggak mau bukan menangtang atau apapun cuman malawan rasa penasaran mengeksplor saja guys gitu pengen tahu suasana malam ini apa guys ya guys ini apa guys oh kayaknya ini baru guys coy gue gue mulai merinding coy jadi kayaknya belum di ini guys ini apaan coy ada sebuah galon ini galon apa ya galon guys kering banget guys pokoknya kita lanjut ke sana aja guys ya ini mirip kayak istana guys ya asli ini mirip kayak istana guys coba kalian guys gue mau liatin kesini guys ya gue mau liatin ke kalian permisi numpang lewat permisi numpang lewat oh guys kayak istana banget guys ya ini kayak istana banget megah asli megah banget guys disini coba kalian lihat dari jauh sana megah banget megah banget guys asli gue penasaran sama yang tadi guys itu ada sebuah galon siapa yang nol galon disitu ya masa bodoh lah gue gak bikin galon guys gue langsung kesana aja guys karena ini guys ini apa guys ada merah-merah guys gak tau ini apa guys gue penasaran sebenernya tapi gue gak mau terlalu ini privasi privasi orang guys makan-makam pada umumnya aja guys jadi gak ada apapun disana kayaknya ada warga guys itu ada lampu ini rumah warga guys ini sudah mentok guys ini sudah mentok guys kayak gini aja udah ini cuma rumah warga dikiranya kita mau apa-apa guys ya jadi kita langsung balik aja guys soalnya takut mengganggu nih guys gue tertarik nih guys gue tertarik masuk kesini guys kira guys ini kalau malem kalau ini bukan di lokasi yang deket Tantura guys kayaknya agak serem banget guys ya kalau kita kesini soalnya disana tuh apa terbiasa biasanya maksudnya suka ada yang bergelantungan guys nah jadi untuk ke arah sananya guys cuman ya seperti itulah seperti pemakaman yang seperti biasanya keadanya seperti itu tapi lumayan agak merinding nih guys apalagi yang pas tadi lu guys pas tadi ada pohon yang tinggi yang doyong tuh ngeri ngeri banget sekarang gue mau lanjut ekspor yang sebelah kanan guys ya pokoknya ikutin terus perjalanan saya sampai nanti nah guys jadi ini ada satu makam yang lumayan agak gede banget guys ya sudah guys ini semua kalian lihat guys megah megah banget guys atasnya atasnya ada seperti makam di atas guys ya saya juga penasaran loh guys makam di atas ya gue lihat tuh ini merik banget guys seperti makam yang ditaruh di atas guys kayaknya gue gak usah masuk guys ya karena ini pemakaman saya juga gak mungkin masuk guys ya kesana lebih baik saya di luar aja guys disini bangunannya begah-begah ya kalau kita nih orang orang-orang jawa khususnya guys ya takjub gitu guys dengan bangunan yang sebesar ini guys segede ini ini juga pagarnya bagus banget guys nah gue juga penasaran guys katanya disini ada toilet dan ini dipergunakan untuk Allah khabar guys masal pokes sama mohon yang ini guys meskipun ini berada di dekat jalan tapi suasana horornya masih ada ini toilet toilet umum kayaknya guys maksudnya umum yang mau apa ya yang makam kan disini toiletnya disini dan ini udah penuh dengan semak pelukar guys gue penasaran guys seperti apa guys ya gue penasaran bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wah sudah tidak terawat lagi guys kalian bisa lihat kering dan ini gak ada air kayaknya ini apa toiletnya digunakan bahwa air sendiri ya guys soalnya emang disini tidak disediakan air gak ada kerannya ini sih semuanya gak ada kerannya guys saya lihat gak ada kerannya berarti emang di lokasi sini toiletnya emang gak dikasih aliran air mungkin mereka bawa air sendiri ya guys nah guys jadi ada abah hendrik nih abah hendrik disini tinggalnya guys di pemakaman ini tuh abahnya lagi duduk saya juga mau menanyakan selama disini tuh ada kejadian apa aja guys saya mau tanya dulu ya sama si abahnya abah abah tinggal disini abah disini tinggal disini ada kejadian apa aja abah gak ada kayak suara-suara gitu abah suara-suara amang-amang gitu mangesa biasa amang-amang maksudnya gimana abah oh jadi manggil manggil abah amang gitu gerawan gerawan jadi manggil-manggil abah gitu itu aja adanya selain itu ada gak ada ada keluar ada hawa terbakar gitu dibakar malam kalau malam keluar itu di jam berapa abah kalau boleh tahu aku tahu jam 9 jam 11 pokoknya malam aja malam aja jadi gini guys abah ini tinggal disini sudah lama gak sih bah ya sudah 10 tahunan bah ya dari 2014 makanya saya penasaran nih dengan cerita abah katanya disini angker ada apa gitu penampakan saya juga mau tahu bah katanya bah disini tuh ada orang yang mat matinya apa mati sebelah sana meninggal maksudnya bah katanya disengat ular apa gimana bah ya ular yang ngarit cukup itu bah belum tahu oh belum tahu iya iya saya dengar-dengar dari warga sini gitu katanya bah iya belum tahu sih eh abah mah belum ada disini mungkin ya itu kan 2009 2009an bah ya katanya gitu jadi abah mah cuma mendengar suara-suara gitu bah ya terus abah tidur disitu bah iya itu enggak bah maksudnya serem gak sih bah disana bah itu kan pemakaman bah iya ya serem serem ya makam sering terbau apa tercium bau-bau apa gitu bah disana bah dibakar yuk dibakar minyak jeparon minyak jeparon wah ini itu identik banget ya bah ya sama yang horor-horor kayak gitu aduh serem bah ya saya juga salut sama abah tidur disini banyak nyamuk dong bah disini bah banyak tempatnya bah ya disini bah tempatnya oke guys jadi saya juga penasaran guys bah saya boleh liat kesana boleh ya saya mau lihat dulu guys ini tuh tempat tidurnya abah guys abah tuh tidurnya disini ini saya terangin dulu guys ya nah abah henrik tuh tidurnya disini guys jadi abah tuh bukan orang sini jadi beliau tuh perantauan nah abah tuh tidurnya disini abah mulung rongsokan jadi tidurnya disini guys coba tidur abahnya disini beliau tidurnya disini guys katanya suka kecium bau-bau minyak jeparon terus kayak hiu kadang ada bau-bau kayak bangkai gitu guys mungkin kayak saabnya keluar gitu guys dari lubang-lubang tertentu gitu guys ya makanya abah sering sekali guys menurut saya ya emang horror juga disini cuman ya mungkin karena dekat jalan jadi kurang ini guys ya kayak apa guys ya jadi suasana horornya itu kurang melekat gitu karena dekat jalan gitu tapi Oscar ini sangat horor banget sih menurut gue apalagi di lokasi sebelah sananya agak merinding juga pas ada pohon yang melengking disana saya juga ngerti guys disana tapi saya sudah lega nih guys penasaran saya sudah terbayarkan nah begitu jelas ya jadi sekian dulu guys ya video dari saya video dari saya jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan video saya dan jangan lupa subscribe juga guys ya biar saya semakin semangat bikin videonya dan semakin berkualitas videonya guys akhirnya kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati